Hai kali ini kita di kawasan Samota Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti kegiatan Car Free Day dimana setelah pandemi berlalu Car Free Day kawasan Samota mulai menggeliat disini kita bisa melihat makanan-makanan khas baik pulau Lombok maupun pulau Sumbawa makanan khas pulau Sumbawa atau dari Sumbawa antara lain nasi banek nasi banek terbuat dari beras dicampur dengan santan sebagai bahan utama dan bahan lainnya adalah serai penyedap masakan garam bawang putih bawang merah kemudian dimasak seperti menanak nasi biasa disini kita juga akan melihat penjual ayam rarang kuliner khas Lombok ini terkenal dengan rasa pedasnya salah satunya ayam rarang yang dimasak dengan bumbu merah bercita rasa pedas nama ayam rarang sendiri diambil dari daerah yang bernama rarang di kawasan Lombok Timur penyajian makanan ayam rarang ini disajikan dengan bumbu merah yang pekat ada juga ayam kampung goreng kempukannya ini terjadi karena proses masaknya yang tepat ayam kampung dibakar terlebih dahulu setelah itu baru dimasak dengan bumbu rarang yang pedas sampai keluar minyak dan meresap bumbu rarangnya yang merah merona terlihat pedas menyangat namun pas dibidah tambah mantap rasanya kalau dikucuri dengan air jeruk mau ayam rarang ini dimasak bersamaan dengan pelecingan atau sambal bumbunya terdiri dari cabai kering sapi merah bawang merah bawang putih sedikit terasi dan kemiri tak hanya ayam rarang yang nikmat rasanya ayam gorengnya juga kurih meresap sampai ke bagian dalam daging ayam goreng ini sama empuknya karena sebelum diungkep ayam dibakar terlebih dahulu kita melihat keramaian berbagai makanan baik yang tradisional maupun yang kekinian juga ada yang menjual pelu lontong terus salome bima salome bima dikenal sebagai camilan favorit berupa pentol tusuk yang di daerah jawa mungkin disebut cilok ataupun cireng entah siapa yang memberikan istilah salome pada makanan sejenis bakso tak berkuah ini yang jelas salome hadir di bima pertama kali dikenalkan oleh para pedagang dari pulau jawa kita juga melihat kegiatan ibu-ibu dan remaja putri kabupaten Sumbawa berolah raga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat mulai 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 tak lupa disini juga ada stand mie yang bernuansa Jepang memang mie itu terkenal baik di Indonesia maupun di Jepang meskipun ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok kata mie instan sendiri disebut oleh orang Indonesia kadang juga Indonesia menyebut dengan nama merk dari produk mie instan sementara di Jepang lebih dikenal dengan sebutan ramen jadi kalau di Indonesia disebut mie instan kalau di Jepang disebut ramen perbedaan juga ada pada berat kemasan tiap mie di Indonesia umumnya mie instan merk apapun memiliki berat sekitar 70 sampai 85 gram dengan harga kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 sementara di Jepang harganya antara Rp5.000 sampai Rp15.000 bumbu juga bumbu yang tersedia di Indonesia terdiri dari bubuk dan minyak kalau di Jepang biasanya bubuk minyak sayuran kering dan mayonaise selamat menikmati selamat menikmati